. Top Skor Liga 1 2023 per 2024, Gustavo Almeida harus berbagi tempat dengan Bomber Dewa United. Gustavo Almeida harus berbagi tempat dengan Bomber Dewa United, Alex Martin sebagai Top Skor Liga 1 2023 per 2024 sementara. Kedua penyerang asal Brazil itu sama-sama mencetak 11 gol hingga pekan 16. Sempat tertinggal, Alex berhasil mengejar perolehan gol Gustavo. Pemain berusia 30 tahun itu mencatatkan Bres dua kali di dua laga terakhir Dewa United. Dua gol dicetaknya ke gawang PSS Sleman saat Dewa United menang 3-1 pekan lalu. Pekan ini, dua gol kembali dilesakkan Alex ke gawang Madura United kala menang telak 4-1 di kandang Madura United. Berbeda dengan Gustavo, Alex belum pernah membukukan hat-trick bersama Dewa United. Namun, mantan pemain Bayangkara FC itu tiga kali melakukan Bres ketiga gawang tim lawan yang berbeda sejak awal musim. Jumlah 11 gol Alex hingga pekan 16 ini menyamai jumlah golnya dalam setengah musim di Bayangkara musim lalu. Satu dari golnya musim ini bahkan disarangkan Alex ke gawang Arema di pekan 1. Kemenangan Persita Tangerang mantapkan Arema di zona degradasi sampai akhir putaran pertama. Persita mampu memperlebar jarak poin dari Arema yang masih terseok-seok di peringkat 16. Kekalahan 03 dari tuan rumah PSM Makassar membuat perolehan poin Arema tertahan di angka 13. Saat ini koleksi poin Persita dan Arema berjarak 5 angka. Arema bisa lebih lama lagi berada di zona degradasi jika kembali meraih hasil minor lawan Madura United di laga Pamungkas putaran pertama. Menyisakan satu laga di pekan 17, memang mustahil bagi Arema keluar dari zona merah di putaran pertama, sekalipun meraih kemenangan di laga tersebut. Namun, setidaknya, kemenangan akan mempersempit jarak dengan Persita dan tim-tim lain di atasnya. Jika tak terus mengumpulkan poin demi poin, nasib Arema kian terancam berkubang di zona degradasi. Liga 2 musim depan sudah, memanggil, dan bersiap, mengucapkan selamat datang, di akhir musim nanti. Terima kasih telah menonton!